Pemirsa pemilu 2024 telah di depan mata. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Saiful Roswandi, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan pemilu. Jika ada yang diduga melanggar, laporkan ke bawah selu dan jajarannya. Pelaksanaan pemilihan umum 2024 telah di depan mata. Berbagai tahapan pun telah dijalankan oleh penyelenggara, mulai dari tingkat nasional hingga desa. Masyarakat pun telah melihat langsung para peserta pemilu melaksanakan kampanye jelang 14 Februari 2024 nantinya. Menyikapi momen ini, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Saiful Roswandi, mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan mengawal setiap tahapan pemilu. Pasalnya, pelaksanaan pemilu yang buruk cenderung akan menghasilkan pemilu yang juga buruk. Untuk itu, peran aktif masyarakat diperlukan untuk ikut mengawasi jalannya pemilu. Saiful juga menyampaikan bahwa Bawaslu berkewajiban untuk menindaklanjuti setiap laporan-laporan yang masuk terkait dugaan penyelenggaraan pemilu. Ia berpesan agar Bawaslu juga berlaku profesional dan adil jika menemukan adanya dugaan pemilu yang dilaporkan masyarakat. Kami dari Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk memang berperan aktif dan bisa memanfaatkan momentum pesta demokrasi lima tahunan kali ini. Bila mana menemukan adanya dugaan kecurangan, menemukan adanya pelanggaran dari sisi penyelenggaraan pemilu kali ini, segera untuk mengadu dan melaporkan kepada badan pengawas pemilu. Apabila aduan dan laporan tersebut tidak mendapat tanggapan dan respon yang baik dari Bawaslu, kami minta masyarakat segera untuk melaporkan ataupun mengadu Bawaslu itu kepada Ombudsman Provinsi Jambi. Saiful berharap dengan aktifnya masyarakat dalam mengawasi jalannya tahapan pemilu dapat menghasilkan pemilu yang tertib dan demokratis untuk menuju masyarakat yang adil dan demokrasi demi masa depan bangsa. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.